Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Suzuki Espresso yang improvement ya, banyak fitur baru disini Untuk dari eksterior masih sama ya, headlight disini, retail putih rafektor halogen Grillnya yang ala-ala homer ya desainnya, karena ini temanya SUV juga Untuk mesin 1000cc ya, 3 silinder dengan output 66 horsepower dan torsi 89 jm Disini modul ABS, untuk prong mesin sudah dicat, begitu juga kap mesin tapi belum ada perdamnya Pelknya 2-tone ya, masih sama pelk yang improvement ini, dengan profil band 16570R14 Disini ada headphone overfender warna hitam dotling body, yang dibawah ada lift silvernya, spios warna body, udara talang air, antena yang model panjang di tengah depan Handle disini model cungkil sewarna body, untuk interior, dominan warna hitam Bahan disini hard plastic, armrest hard plastic, yang unik corak ini yang 3 warna ya, putih, grey dengan 2 level warna Door handle hitam, di bawah ada speaker, cup holder dan door pocket Ini yang transmisi manual ya, ada juga yang transmisi metik Untuk buka kap mesin dari sini, disini ada lecih penyimpanan terbuka Nah ini yang baru nih, akhirnya sudah electric mirror Mantapnya lagi, sudah ada stability control, ini ailing start stop, isi AC yang bisa diputar 350 derajat Ringnya silver ya, disini juga ada aksen 3 warna tadi, bahan dashboard, standar hard plastic Kunci kayak gini, satu sama remote, kita coba AC on ya, speedonya dia posisi yang di tengah Belum ada tachometer tapi, mantapnya lagi juga sudah ada audio steering switch Untuk pengaturan setir, masih fix ya, disini dia ada trip A, trip B, real time konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM, sisa BBM Kembali lagi ke Odo, head unit, monitor, dan mantapnya Suzuki sekarang data-data MID connect ke monitor ya Termasuk untuk informasi kendaraan tadi, disini ada setting untuk display, jam tanggal, bahasa Disini ada setting audio, disini ada untuk konektivitas Ini untuk kembali ke home Ini menu setting tadi ya Di bawah ada tombol power window nya, jadi bukan di lower trim tapi di tengah sini Hazard di tengahnya, disini juga ada corak 3 warna tadi, AC juga mantap nih Lengkap ya, pengatur arah semburan sampai kaca depan untuk front revogger, ada rear revogger, ada heater Speed fan nya sampai 4, yang ini open close air Di bawah dia ada port outlet yang model bulat, yang di kanannya USB ya Adalah chip BBM yang terbuka, ada 2 buah cover folder, dan ini transmisi yang manual 5 speed Untuk harganya ini Rp168,3 juta ya, jadi lebih murah Rp10 juta dibanding yang AGS Park brake mechanical Jok nya fabric ya, dengan corak warna orange di tengah, jadi kalau exterior orange matching banget nih sama warna jok Headrest depan tapi masih fix Head grip disini fix, hand grip disini fix Sun visor sisi penumpang depan dia polos ya Ada lampu baca, sepi tengah ada unit view Sun visor sisi driver dia polos Ini airbag untuk sisi penumpang depan Disini ada laci penyimpanan terbuka, laci standar ya, belum soft opening Serta ini layout dari door trim nya Untuk pengaturan kursi driver, standar belum ada head register Di belakang tapi masih engkol ya Disini juga ada aksen bak 3 warna tadi Bahan disini hard plastik sampai ke armrest Terus di belakang kursi driver gak ada seat back pocket Begitu juga di belakang kursi penumpang depan Masih ada tunneling nya, ini penggerak depan Disini ada tempat penyimpanan Serta ini layout dari Dashboard nya Hand grip disini model fix Seat belt disini yang rapi tattoo cover Address adjustable ya sekarang ya, kiri kanan Untuk pelipatan kursi tapi masih full nih Mantepnya lagi udah ada ISO fix ya Rem belakang Teromol Stop lamp masih bohlam Ada revogger tapi gak ada reviever Ada hemus stop lamp Dan untuk buka bagasi ini Pake kunci atau dari dalem ya Belum ada handle terpisah Ada separator Di bawah sini dia ada ban serep nya ya Pelak kaleng Pelipatan kursi tadi Mesti narik tuas kiri kanan ini barengan Di bawah ada sensor parkir yang rata bodi Ada reflektor Muffler posisi di kanan Ini desainnya dari belakang secara Overall Jadi improvement nya baru-baru di fitur ya Serta ini layout dashboard nya dari sisi penumpang depan Oke Sekian video saya mengenai Suzuki Espresso Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton